PERSETURUAN ANTARA NIKOLA SEAN PERSETURUAN ANTARA NIKOLA SEAN DENGAN SELEBGRAM TATA ANMA MEMASUKI BABAK BARU Setelah kemarin 27 Agustus 2021, Tata melaporkan Putra Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, kini giliran Sean bersama kuasa hukumnya melaporkan balik selebgram Tata Anma ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Utara kemarin malam, laporan polisinya pasal 3.10.3.11, terlapornya inisial AT. Sean yang melaporkan. Udah ada komunikasi belum terlaporan? Karena tidak ada upaya dari pihak terlapor, saya pikir Sean melaporkan hal tersebut. Oh, udah ada panggilan belum? Belum, belum ada panggilan. Nah, dalam melaporkan itu menyertakan alat bukti apa aja, Bang? Disertakan alat bukti berupa flash disk yang isinya bisa ditanyakan kepada penyidik. CTV ya, Bang? Bisa jadi. Bang, bisa dijabarkan, Bang. Mungkin masyarakat nggak tahu pasal yang 2 itu pasal apa ya? Terkait pencembangan nama baik dan fitnah. Tak main-main merasa nama baiknya dicemarkan, Nikolas Sean mengambil langkah hukum tegas, memberi ultimatum 1x24 jam, namun tak ada tanggapan dari Tata Anma. Lantas, bagaimana tanggapan Tata Anma atas pelaporan balik Nikolas? Karena menurut saya ya semua warga negara berhak mendapatkan keadilan. Jangan... 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 Pihak berwajib juga jangan melihat ini anak siapa, ini anak siapa, lalu bisa melakukan hal seenaknya. Karena, ya balik lagi saya perempuan dan disakitin dan dengan... Ini ya jujur, semua perempuan juga pasti nggak akan terima gitu loh. Jadi ya saya nggak... Nggak. Tak kuasa menahan kesedihan hingga air matanya tumpah, Tata juga membantah tudingan dirinya Pansos alias Panjat Sosial. Menurutnya, semua yang dilakukan hanya mencari keadilan karena dirinya telah dirugikan. Buat, buat, buat apa saya Pansos? Saya punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan tetap. Gara-gara hal ini saya 1-2 minggu malah nggak bisa bekerja karena nggak tenang. Di sini saya hanya... Ini saya hanya mau mencari keadilan. Hanya mau mencari keadilan. Untuk perempuan, intinya dikerasin sama cowok gitu loh. Mau anak siapa ya nggak boleh gitu loh. Kini perseteruan makin panas dengan aksi saling lapor dan bersikeras dengan versinya masing-masing. Ya kalau fitnah atau pencemaran nama baik, Nah ini buktinya apa gitu loh. Kalau buktinya adalah adanya laporan di polsek penjaringan oleh klien kami, itu tindakan yang benar bagi masyarakat yang merasa hak hukumnya lagi dicenderai, melakukan upaya hukum lewat kekursia atau gugatan di pengadilan, itulah yang terbaik. Pihak kuasa hukum Tata telah menyiapkan barang bukti dugaan kekerasan yang bakal menjerat terlapor Nikola Sean. Jadi pada dasarnya klien kami itu shock dalam artian, perlakuan kepada dirinya yang patut diduga ya. Ada luka-luka di tangan, di kaki. Begitupun pihak Nikola Sean juga mengaku siap menghadapi proses hukum yang telah berjalan di pihak kepolisian. Angka hukum selanjutnya kita siap menghadapi proses hukum di polsek penjaringan agar terang-benerang perkaranya di polsek penjaringan bahwa ini adalah perbuatan fitnah karena Sean tidak pernah melakukan, mendorong, atau melakukan penganiayaan. Wah, berawal dari hubungan manis, kini jadi saling sinis. Semoga cepat selesai ya urusannya. Selamat menikmati.